Musibah longsor di Kelurahan Empang, Kota Bogor, menyebabkan perjalanan kereta api lintas Bogor Sukabumi dibatalkan untuk sementara waktu. Longsor berdampak pada lintas utara, Stasiun Paledang dan Stasiun Batu Tulis, dengan panjang longsor kurang lebih 25 meter dan lebar 5,7 meter, serta kedalaman sekitar 8 meter. Demikian dikatakan kahumas KAIDAOP 1 Jakarta, Eva Hoyrunisa. Eva menjelaskan biaya tiket pembatalan keberangkatan Bogor Sukabumi akan dikembalikan 100 persen, sehingga pengguna jasa KAID tidak perlu terburu-buru karena proses pembatalan bisa dilakukan mulai hari ini hingga 7 hari ke depan. Hari ini ya tabu, seluruh perjalanan KA lintas Bogor Sukabumi dan sebaliknya itu dibatalkan. Dampak dari longsoran ini, ini ada di lintas antara Stasiun Paledang dan Stasiun Batu Tulis ya. Ini untuk yang terdapat sendiri, panjangnya itu sekitar kurang lebih 25 meter ya, untuk panjangnya dengan kelebaran 5,7 meter. Kedalamannya, kedalamannya itu sekitar 8 meter, seperti itu. Nah, pembatalan ini akan diberikan penggantian biaya 300 persen, dan bisa dilakukan sampai dengan 7 hari ke depan. Artinya tidak harus terburu-buru hari ini melakukan proses pembatalan. Eva Hoyrunisa menambahkan, selain melakukan perbaikan rel dan terus mengupayakan proses evakuasi semaksimal mungkin, agar kondisi struktur dan normalisasi bisa dilakukan, KAI juga berfokus pada penanganan layanan penumpang, agar terus memberikan informasi sebanyak mungkin kepada pengguna jasa terkait kondisi dan proses pembatalan perjalanan KAI Lintas Paledang Batu Tulis.